Hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu, ibu-ibu, banyak berkebaran dalam kitab-kitab hadis. Setelah kitab hadis, kita akan temukan hadis tentang kebatangan Imam Mahdi itu. Dan Imam Mahdi itu yang kita maksud adalah imam yang ke-12 dari keluarga Rasulullah SAW. Sekarang ini kita berabah dalam pemerintahan, dalam tanda petik, dalam pemerintahan imam yang ke-12 itu. Nabi SAW bersabah, Man mata walam wa'rif imamah zamanis, mata mitatan jahiliyatan. Suapa yang mati dan tidak tahu suapa imam zamannya, dia mati sebagai kematian jahiliyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mulai pengajian kita menyambut malam Nisbu Sa'ban ini dengan membacakan sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah r.a. seorang istri Nabi. Kisah Aisyah ini disampaikan kepada kita walau umam za'far as-tadik. Salawatullah salamu'alaih. Sama malam Nisbu Sa'ban, Rasulullah sedang berabah bersama Aisyah. Ketika malam sudah lewat setengahnya, bangunlah Rasulullah meninggalkan tempat tidurnya. Ketika Aisyah terbangun juga, iwabatatkan Rasulullah sudah meninggalkan tempat tidurnya. Maka masuklah balam hatu Aisyah atau wang buasa masuk pada hati perempuan, yaitu perasaan semburu. Iwabatatkan Rasulullah sekarang meninggalkannya untuk menemui istri-istrinya yang lain. Kemudian Aisyah juga bangun dan mengumpulkan takuan. Biasanya orang Arab selalu masuk pasuan di dalam itu, pasuan juga pasuan, pasuan yang menutusnya. Di Iran itu disebut Sador. Sekarang mungkin itu disebut Abawak. Kalau Bami untuk laki-laki, Abawak untuk perempuan. Jaya Aisyah mengumpulkan Abawaknya dan kemudian bertapa. Bangun Allah, Abawaknya itu bukanlah terdiri dari sutra, limen, atau satun. Tetapi hanyalah bulu-bulu untak yang dikintar. Kemudian Iwabat berdiri mencari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pada setiap kamar istrinya, sujrotan-sujrotan. Satu kamar, satu kamar. Tiba-tiba Situang Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sedang bersujud. Lama sekali sujudnya, tidak mengangkat-ngangkat kepalanya, sehingga Rasulullah tampak seperti seonggut pakean di atas permukaan bumi. Tiba-tiba Aisyah mendekatinya, kemudian Iwabat mendengar Rasulullah berkata di balam sujudnya, Tengah bersujud kepadamu lahir bamba timku, telah beriman kepadamu seluruh jantunku. Dan inilah kedua tanganku dengan semua kemaksuatan yang aku lakukan atas diriku. Wahai yang maha besar, yang diharapkan untuk segala yang besar, ampunilah dosa-dosa ku yang besar, karena tidak apa yang mengampuni dosa yang besar, kesuali Tuhan yang maha besar. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, tapi kemudian bersujud lagi kedua kalinya, dan Situang Aisyah mendengar Rasulullah berdoa seperti ini. An'udhi binur wadhikat ala du abhoat perfume wadhoat wa ladarboat wal confirm. Wa eksafatlah zulumat wa salucha alayhu amri lawalina walackerin. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu Yang dengan itu bersinar langit dan bunyi Dan tersingkat segala masan kegelapan Dan menjadi baik segala urusan baik yang lalu maupun yang kemudian Aku berlindung dengan cahaya wajahmu Dari kebatangan siksa'mu yang tiba-tiba Dari perubahan kesejahteraan yang kau anugerahkan kepadaku Dan dari hilangnya ni'matmu Wa Allah anugerahkan kepadaku hati yang takwa Yang bersih dari kemusrisan Yang terlepas dari kekakiran dan keselakaan Kemudian kita beliau meratakan Kedua titiknya di atas tanah Dalam bahasa rabu itu disebut saksir Ada tunah dari nabi Setelah sholat itu selalu sedih bersyukur Kita juga melakukan saksir Saksir itu yaitu Meletakkan titik kita sebelah kanan ke atas tanah itu Kemudian titik kurat atas tanah Kemudian bahi bubasa atas tanah Itu disebut saksir bil-jabim Dan itu Rasulullah juga lakukan pada malam Anifu sahabam itu Seraya beliau berdoa Aku saksirkan wajahku di atas tanah ini Memang wajiblah bagiku untuk hanya bersujud padamu sahabam Ketika Rasulullah mau berangkat pergi Jadi setelah tidur itu Disaksikan oleh siku Aisyah dari dekat Rasulullah kemudian mengangkat kepalanya lagi Mau berangkat meninggalkan tempat itu Aisyah bulu-bulu berlari kembali lagi ke tempat tidurnya Mendahului nabi Ketika nabi s.a.w.t Sudah datang lagi ke tempat tidur itu Rasulullah mendengar Ia mendengar Aisyah bernafas dengan nafas wan singgi Kenapa ini nafas wan terengah-engah ini kenapa Tidakkah kamu ketahui malam Apakah malam ini Inilah malam Nisku sahabam Di malam inilah dibagikan rezeki Di malam inilah dituliskan ajal Setuat orang Di malam ini juga dituliskan Orang-orang yang akan melakukan ibadah haji Sesungguhnya di malam ini Allah memberikan ampunan Kepada makhluknya sebanyak atau lebih banyak Dari bulu-bulu domba kabilah kalem Dan Allah menurunkan malaikatnya dari langit ke duni di masa Peristiwa yang ceritakan Situ Aisyah adalah peristiwa ketika Rasulullah Mengingatkan Situ Aisyah tentang keutamaan malam Nisku sahabam ini Siasakan akan Rasulullah Menurutkan pelajaran kepada Situ Aisyah Malam yang kedua setelah malam khabar dari segi keutamaannya Malam yang paling utama untuk ibadah adalah malam-malam Laylatul khabar Malam yang kedua yang utama untuk dijadikan tempat ibadah adalah malam Nisku sahabam Keutamaan yang kedua dari malam Nisku sahabam itu Di dalam doa-doa Nisku sahabam yang lazim diamalkan oleh orang Indonesia sekarang ini Dan yang ibu-ibu bisa baca di dalam buku Tahlilan Kalau ada seorang yang meninggal dunia Buasanya fotonya kita masukkan di jilid buku itu Di dalamnya itu selalu selain surat yasin dan terjemahnya Itu ada doa Nisku sahabam Di dalam doa Nisku sahabam itu Saya tidak tahu juga sumbernya dari mana Itu orang yang nulis gitu Tapi rupanya itu yang biasa dijalankan oleh orang Indonesia selama ratusan tahun Islam di Indonesia ini Sebelum batang orang yang mengubahkan Nisku sahabam Sebelum itu orang mengamalkan Nisku sahabam Di situ disebutkan dalam doa itu Wa'allam kau berkata di dalam Al-Quran Allah menghapus Apa yang dikehendakinya Dan menetapkan apa yang dikehendakinya Dan pada Allah lah ada Wa'umbahu umul kitab Malam Nisku sahabam itu Disebut malam utama Karena pada malam inilah Tuhan menuliskan ajal kita Tuhan menuliskan keberuntungan dan kemalangan kita Tuhan menuliskan di situ Ternasiban kita pada tahun berikutnya Karena tahun yang akan kita bilang itu Tuhan tuliskan di situ Tapi itu yang ditulis Tuhan itu Bisa saja Tuhan ganti Bisa saja Tuhan hapus Karena itu di dalam Nisku sahabam Tuhan ketika Tuhan akan menuliskan Saya minta ujim sebentar Dalam bahasa Arab Kata menuliskan khataba Itu dalam bahasa Arabnya khataba Kalau tubah dituliskan itu disebut maksud Orang-orang Arab Sebagaimana diceritakan oleh Lawrence Bu Raba Lawrence Salah seorang pangerang dari Inggris Yang hidup di tengah-tengah orang babi Orang babi Orang Arab nomad Dua ikut hidup di padang pasir Ketika dia pulang lagi ke Inggris Dua ditanya Apa yang paling menyesankan Anda Setelah hidup bersama orang-orang Arab Orang-orang Arab babi itu Dua bercerita Saya bisa mengatasi stres Dalam hidup saya Karena belajar dari mereka Apa yang Anda pelajari dari mereka Pernah Satu saat Saya membawa Ikut Di padang pasir Dalam perjalanan panjang Coba-coba kita monggo Dan setelah diperiksa Ternyata bensinnya habis Kita lupa untuk membawa Bensin persediaan Nah ya cemas stres luar biasa Tapi kalau orang-orang Arab itu Hanya tertawa-tawa dan berkata Maksub Maksub Dan sambil tertawa serua mereka berkata Maksub Ini sudah dituliskan Sudah dituliskan Karena Di dalam iklan kita percaya Bahwa nasib kita ini Sudah dituliskan Orang Indonesia juga sering mengatakan Sudah suratan tangan Sudah tersurat itu sebetulnya Tentang nasib kupa itu sebelumnya Dan Al-Quran menyebutkan Memang itu Allah itu menuliskan Seluruh nasib kupa itu Di dalam umul kutab Di dalam buku imbu Seperti disebutkan di dalam surat Arab Yang ayat itu kita ulangi Dalam doa nisbu sa'ban kita Di Indonesia Nisbu sa'ban Doa nisbu sa'ban di Indonesia Ayat itu dari surat Arab Surat ke-11 Yang bunyinya Allah menghapus Apa yang dia kehendaki Dan menetapkan Apa yang dia kehendaki Dan semuanya itu Tertulis Dalam umul kutab Dalam umul kutab Nah di malam Nisbu sa'ban nanti itu Kita bermohon Kepada Allah Agar pada kutab Yang akan menuliskan Seluruh keberuntungan Dan kemalangan kutab ini Allah tuliskan Yang baik-baik buat kita Di antaranya Di dalam doa-doa Yang nanti juga mungkin kita bahas Ada permohonan Agar Allah Memanjangkan usia kita Meluaskan rezeki kita Itu permohonan kita-kita Yang awam itu Sekitar rezeki Sekitar usia Gak apa-apa Memang kita harus memohonkan Luang ini Tapi disini nanti mungkin Doanya tidak hanya usia saja Itu bahannya roh kutu Saba Satu ada beberapa doa Yang nanti akan disimkun oleh Para usia Untuk kita baca Bersama Seperti kembali lagi Kepada kisah Nabi itu Beliau membaca doa Di dalam Salat malamnya Bini su'ban itu Ketika beliau bersubur Kita ketahui bersama Bahwa Nabi bersabah Sudah abad Paling dekat Saat paling dekat Kepada Allah itu Selain ketika Kita bersubur Bersujud Kepada malam sa'ban Kita diansurkan juga Lama-lama bersujud Sujud untuk berdoa Rasulullah s.a.w.t Berdoa memohonkan ampunan Kepada Allah s.w.t Padahal kita tahu Rasulullah itu Orang yang diampuni Dosa-dosanya Baik yang lalu Maupun yang semuduan Di situ juga Rasulullah s.a.w.t Di sini ini Tidak kita temukan Doa minta Dipanjangkan umur Dan dibanyakan Rezeki Tapi beliau berdoanya Ya Allah Amu'gwastan Kepada suhati Yang takwa Yang bersih Dari pengusrikan Yang Dibubaskan Dari kekafiran Dan kekelakaan Itu sudah meliputi Rezeki juga Sudah meliputi Usuak juga Di antara doa Yang dibaca Rasulullah s.a.w.t Dan mungkin nanti Kita amalkan Bersama Di sini Pada malam Misku Sa'ban ini Kita sholat Empat rakaat Pada setiap rakaat Kita baca Al-Safiha Dan Kulhuwallahu Ahab Seratus kali Jadi Al-Katuhannya Setali Kulhuwallahu Ahab Baca Seratus kali Jadi dalam Empat rakaat itu Kita membaca Kulhuwallahu Ahab Empat ratus kali Kemudian Bacalah Doa Doa ini Dan setelah Doa ini Sangat indah Dan mempunyai Makna Yang sangat Hukis Yang memerlukan Perbincangan Yang lebih panjang Dikis itu Rasulullah berdoa Allahumma Inni Ilaika Saqir Wa min Azab Kha'uf Mustajir Allahumma La Subad Dil Ismi Wa La Tugayir Gismi Wa La Pajhab Balai Wa La Kismit Lu A'ba Wa A'udhudhu Aszika Min Iqhabit Wa A'udhudhu Rahmatika Min Azabit Wa A'udhudhu Rada Kam Saka Kut Wa A'udhudhu Kamin Khaball Sama'uk Anta Khamat Mika Al-Masjid Wa Ya'udhu Yatuh Ya'udhu 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 Inilah Sikakir Datang Kepadamu Berlindung Dari Azab Inilah Sikakir Yang Ketakutan Dan Memohonkan Perlindungan Ya'udhu Janganlah Engkau Gantikan Namaku Jangan Engkau Ubah-ubah Tiduhku Jangan Engkau Perberat Bencanaku Jangan Engkau Buarkan Musuh Meleceskan Aku Aku Berlindung Dengan Maasmu Dari Sikakmu Aku Berlindung Dengan Fasismu Dari Azabmu Aku Berlindung Dengan Ridokmu Dari Murta Aku Berlindung Dengan Mu Dari Mu Maha Tinggi Pujianmu Engkau Seperti Engkau Puji Dirimu Dan Di atas Tujuan Semua Orang Yang Menyampaikan Tujuan Kepadamu Jika Lagi Doa Ini Sangat Indah Membukan Cara Sisi Para Alik Pesait Membahas Tiga Singkatan Kita Ini Sesuai Dengan Doa Nabi Itu Doa Nabi Yang Pertama Aku Berlindung Dengan Maasmu Dari Sikakmu Kedua Aku Berlindung Dengan Kasihmu Dari Azabmu Kedua Aku Berlindung Dengan Ridokmu Dari Taba Kemurkaan Dan Yang Terakhir Jadi Pembahasan Para Sikip Aku Berlindung Kepadamu Dari Mu Berlindung Kepadamu Dari Iko Karena Seorang Hamba Lari Dari Tuhan Untuk Terhempas Kembali Lagi Kepada Tuhan Berlindung Kepadamu Dari Mu Dalam Doa Nabi Itu Dari Lagi Itu Salah Satu Keutamaan Malam Nisbu Sa'ban Karena Malam Nisbu Sa'ban Adalah Malam Yang Melua Kedua Setelah Law Lakul Khabar Apa yang harus kita lakukan Di malam-malam ini Secara Simpan Pertama Pertama Untuk melakukan Malam Nisbu Sa'ban Ini Kita mulai Dengan Membersihkan Diri Kita Dengan Melakukan Mandi Karena Mandi Itu Akan Mengurangi Bosa-bosa Kita Dengan Bismillahirrahmanirrahim Kita Mandi Khusus Mandi Untuk Menemu Allah Di Malam Nisbu Sa'ban Kemudian yang kedua Menghidupkan Malam Nisbu Sa'ban Itu Yang dimasuk Dengan Menghidupkan Ialah Tuba Tidur Setanjang Malam Nisbu Sa'ban Itu Dan Mengisinya Dengan Ibaba Dengan Salat Dengan Doa Dengan Isti Besar Dengan Menyebut Asma Allah Ketapa Ibu Ibu Dibagukan Doa Jauhan Al-Kadir Itu Apalah Doa Itu Kumpulan Nama Nama Allah Yang Jumlahnya Abah Seribu Abah Seribu Nama Allah Buat Mereka Yang Mau Melakukan Salat Malam Nanti Yang Seratus Rakaat Itu Juga Pilihan Buat Kita Jalankan Sunnah Nabi Semampu Kita Jangan Dipaksa Paksakan Juga Ada Beberapa Pilihan Tadi Abah Salat Empat Rakaat Para Setuat Rakaat Baca Al-Fatihah Dengan Kulhu Allah Wahab Seratus Tapi Itu Mungkin Buat Orang Yang Tahan Berdiri Lama Buat Yang Tahan Berdiri Lama Salat Seratus Rakaat Berdirinya Sebentar Sebentar Baca Baca Al-Fatihah Lalu Sesudahnya Baca Satu Ayat Saja Misalnya Kulhu Allahu Ahab Allahu Wajib Nanti Rakaat Kedua Al-Fatihah Lagi Allahu Somad Terus Wajib Jadi Lima Rakaat Satu Kulhu Lalu Diantara Amal-amal Misbu Sa'ban Juga Dianjurkan Kepada Kita Untuk Mengamalkannya Adalah Memperbanyak Zikir Yang Empat Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Ada baiknya Itu kita baca Bersama-sama Jadi kita Berjamaah Baca itu Itu pengaruhnya Zikir Berjamaah Berbeda Dengan Zikir Sendirian Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Kalau ada orang Mau memilih Salat Yang Seratus Rakaat Supaya Sekaligus Kita Membaca Al-Jawsan Al-Kabir Kita Menghitung Salat Kita Tanpa Menggunakan Seklek-seklek Itu Gunakan Saja Hitungannya Setiap Pasal Dari Jawsan Al-Kabir Jadi kita Salat Dua Rakaat Kemudian Kita Baca Pasal Yang Pertama Allahumma Ini As'aluka Bismika Wa Allah Setelah Salat Yang Kedua Kita Baca Ya Rahman Ya Rahim Ya Karim Ya Kabim Yang Dan Seterusnya Lalu Dua Rakaat Yang Kedua Lagi Salat Yang Kedua Kita Baca Jawsan Al-Kabir Pasal Yang Kedua Wa Sayyidah Sahabat Ya Mujibah Ba'awat Jadi doa Jawsan Al-Kabir Itu Sekaligus Dibaca Sambil Menyelesaikan Salat Yang Seratus Rakaat Lalu Lagi Itu Keutamaan Pertama Nisbu Sa'ban Itu Yaitu Malam Yang Utama Kedua Setelah Malam Qobar Keutamaan Yang kedua Dari Malam Nisbu Sa'ban Adalah Malam Ini Adalah Malam Dilahirkan Tadi Baru saja Datang Dari Pengajuan Butario Yang Menyelenggarakan Malam Nisbu Sa'ban Di sini Juga Segera Setelah Memberikan Pengajuan Ada Orang Mempertanyakan Untuk Apa Sebetulnya Imam Mahdi Itu Harus Ba'id Dan Harus Batang Lagi Ke Tadi Apakah Sebetulnya Imam Mahdi Itu Apakah Dia Itu Nabi Yang Terakhir Setelah Rasulullah Sallallahu Salam Ada Nabi Lagi Atau Dia Ini Utusan Nabi Apa Sebetulnya Imam Mahdi Itu Kemudian Suha Jawa Butuh Dengan Sedikit Cerita Dulu Jawa Pernah Berdebat Tentang Imam Mahdi Itu Dengan Seorang Ulama Di Jawa Barat Menurut Ulama Di Jawa Barat Ini Imam Mahdi Itu Cuma Dongeng Yang Dibuat Oleh Orang Orang Yang Tersindah Orang Orang Yang Menderita Ingin Dapat Pertolongan Dibuatlah Dongeng Tentang Kebatangan Ratu Adil Yang Akan Membebaskan Mereka Kebetulan Kawan Cawa Ini Paham Agamanya Mengikuti Paham Saudi Arabia Paham Ikut Paham Saudi Dan Di Tempat Cawa Kebetulan Ada Salinan Keputusan Ulama Ulama Yang Tergabung Dalam Rabi Toh Alam Islami Orang Saudi Membentuk Ikatan Para Ulama Sudunia Namanya Rabi Toh Alam Islami Panasir Dari Indonesia Dulu Pernah Jadi Pimpinan Di Rabi Toh Alam Islami Lalu Pemerintah Saudi Memerintahkan Pada Para Ulama Untuk Meneliti Hadis Tentang Imam Mahdi Itu Akhirnya Mereka Melakukan Penelituan Akhirnya Ada Sebuah Surat Keputusan Yang Isinya Habis Habis Tentang Imam Mahdi Itu Mutawatir Dan Kapir Hukumnya Orang Yang Tidak Mempercawai Imam Mahdi Itu Luar Biasa Itu Keputusannya Jadi Kapir Yang Tidak Percawa Bahwa Ada Imam Mahdi Itu Saya Berikan Kepada Beliau Surat Itu Dan Saya Mendapat Jawaban Yang Mengejutkan Saya Wah Apa Itu Kan Bukan Saya Itu Kan Saudi Itu Kan Rabbi Toh Alam Islami Kalau Saya Tetap Tidak Percawa Imam Mahdi Maksud Bahwa Sebetulnya Yang Harus Dilihat Bukan Rabbi Toh Alam Islami Tapi Hasil Penelituan Mereka Jadi Hadis Tentang Imam Mahdi Itu Ibu Banyak Berkebaran Dalam Kitab Hadis Suat Kitab Hadis Kita Temukan Hadis Tentang Kebatangan Imam Mahdi Itu Dan Imam Mahdi Itu Yang Kita Maksud Abalah Imam Yang Kedua Belas Dari Keluar Rasulullah Sallallahu Alayhi Walsallam Sekarang Ini Kita Berabah Dalam Pemerintahan Dalam Tambah Petik Dalam Pemerintahan Imam Yang Kedua Belas Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Walsallam Bersabah Man Mata Walam Wa'rif Imam Zaman Mata Mita Tan Jahili Yatan Suata Yang Mati Dan Tiba Tahu Suata Imam Zamannya Dua Mati Sebagai Kematian Jahili Kalau Ada Ubu Yang Pernah Ikut Islam Jamaah Pasti Ketemu Hadis Ini Suata Yang Tiba Punya Imam Lalu Mati Itu Mati Mati Jahili Di Dalam Al-Quran Sebutkan Nanti Pada hari Kiamat Kami Panggil Setiap Pelompok Manusia Ini Berdasarkan Siapa Imam Mereka Karena Itu Dulu Di Kalangan Islam Jamaah Itu Yang Tidak Ikut Imam Itu Mati Jahili Kalau Perlu Cerai Tidak Boleh Lagi Bergabung Karena Dia Kafir Tidak Punya Imam Cuma Mereka Ini Percaya Bahwa Imam Itu Imam Pemimpin Kelompok Islam Jamaah Itu Sekarang Ini Danganju Jawa Timur Abad Pemimpin Tartat Satariah Yang Menyatakan Dirinya Sebagai Imam Mahdi Imam Mahdi Itu Yang Itu Pernah Kirim Surat Petar 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 Belum Pernah Saya Mendapat Kehormatan Selain Waktu Itu Ketika Saya Bapak Surat Dari Imam Mahdi Surat Itu Memanggil Sah Untuk Berbabung Dengan Imam Mahdi Di Subban Dulu Pernah Juga Memimpin Perlawanan Terhabat Inggris Menyatakan Dirinya Sebagai Imam Mahdi Al Arkum Yang Di Malaysia Juga Pernah Meramalkan Akan Kebatangan Imam Mahdi Yang Akhir Akhirnya Ujungnya Imam Mahdi Itu Ternyata Pemimpin Al Arkum Itu Menunjukkan Bahwa Kepercayaan Kepada Imam Mahdi Itu Mutawatir Seluruh Kaum Muslimin Percaya Bebaknya Ada Yang Tidak Tahu Siapa Imam Mahdi Yang Dimaksud Itu Jadi Akhirnya Seperti Orang Yang Gwakuf Kejurang Yang Gelap Lalu Dia Mencoba Mengambil Mana Saja Tali Untuk Berbantung Dua Karena Dua Tidak Tahu Tali Mana Yang Harus Dua Tegang Itu Alhamdulillah Kuluk 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 Bauk Bauk Kuluk Kita Melihat Imam Mahdi Tidak Dari Jurang Yang Gelap Kita Melihat Dari Tempat Yang Terang Berbasarkan Habis Habis Yang Kita Telah Wari Imam Mahdi Wala Iman Yang Kedua Belas Baru Rangkuan Imam Keluar Habis Tentang Dua Belas Khalifah Kepeninggal Rasulullah Itu Bisa Kita Baca Di Dalam Sohih Bukhari Bisa Kita Baca Di Dalam Sohih Muslim Malah Disebut Beberapa Kali Habisnya Itu Tidak Tentinya Umat Ini Mengalami Kemaguan Selama Lewat Di Habatan Mereka Dua Belas Imam Baru Keluar Baku Dua Belas Amir Malah Disebut Ithna Asara Amiran Dalam Sohih Muslim Dalam Bukhari Isna Asara Khalifatan Di Dalam Habis Habis Yang Lalu Disebut Itu Diterinci Imam Imam Itu Satu Persatu Dari Nomor Satu Nomor Satu Imam Ali Nomor Dua Imam Hassan Nomor Tiga Imam Fusey Nomor Empat Dan Seterusnya Nomor Dua Belas Itu Adalah Imam Mahdi Yang Lahir Pada Malam Mistu Sa'ban Itu Karena Itu Duanjurkan Jubalah Taba Malam Mistu Sa'ban Itu Kita Membaca Juara Ke Imam Hussein Dan Menyebutkan Nama Imam Itu Satu Persatu Setelah Balan Rangkuan Acara Kita Di Sini Nomor Empat Itu Juara Ke Imam Hussein Kemudian Yang Kelima Juara Ke Taba Imam Mahdi Kita Berjuara Ke Imam Mahdi Oke Saya Memberikan Kesempatan Juga Untuk Pertanyaan Pada Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Setelah Ini Saya Mohon Izin Untuk Tiba Bisa Mengikuti Waafra Ini Karena Saya Melanjutkan Aceran Misku Sa'ban Di Bandung Kita Mulai Waafra Misku Sa'ban Ini Setelah Salat Isya Kita Salat Dua Rakaat Kemudian Kita Bahasa Boa-boa Misku Sa'ban Jam 12 Kita Mengabarkan Nuzak Karak Majlis Ilmi Karena Majlis Ilmi Memiliki Pahala Yang Lebih Besar Dari Pahala Ibabah Ibabah Sunat Setelah Itu Kita Lanjutkan Dengan Membaca Membaca Bawasan Al-Kabir Dalam Misku Sa'ban Kita Dianjurkan Untuk Solat Tasbih Nanti Ba'bah Solat Isya Disini Solat Ba'bah Solat Isya Acaranya Ba'bah Solat Isya Sahabat Sakat Ini Termasuk Ibabah Juga Untuk Menghemat Waktu Buka Puasa Dengan Minuman Ringan Dan Makanan Kecil Akan Diantar Ketempat Solat Itu Ibabah Juga Tapi Setelah Ibabah Itu Itu Saya Menganjurkan Kita Solat Dua Rakaat Pada Rakaat Pertama Baca Al-Fatiha Dan Kulia Wal-Kafirun Rakaat Kedua Al-Fatiha Dan Kulhu Allahu Ahab Pada Waktu Salam Bacalah Subhanallah 33 Kali Alhamdulillah 33 Kali Allahu Akbar 34 Kali Kemudian Ucapkan Doa Waman Ilaihim Leja'ul Ibadis Lemuh Himmat Saya Malam Mengajurkan Usahanya Nanti Membaca Perjemahannya Saja Perjemahannya Lebih Menyentuh Ketimbang Arabnya Setelah Selesai Baca Doa Itu Boleh Juga Dipimpin Imam Nanti Walaupun Tidak Berjamaah Sujud Dan Membaca Ya Rab Ya Rab 20 Kali Ya Rab Ya Rab Ya Rab Ya Rab 20 Kali Baca Wa Allah Wa Allah Wa Allah Wa Allah 7 Kali La Hawla Wa La Kuwata Ulla Billah 7 Kali Masya Allah 10 Kali La Kuwata Ulla Billah 10 Kali Pada Waktu Setuju Itu Kalau Kita Tiba Hapal Berapa Kali Yang Mana Atau Yang Mana Berapa Kali Ikuti Saja Imam Suaranya Pakai Maik Aja Ikuti Pak Agus Mungkin Nanti Kemudian Kemudian Masih dalam keadaan sujud Baca Solawat Kepada Nabi Luma Salli Ala Muhammad Wa Ahli Muhammad Lalu Pada Waktu Sujud Itu Sampaikanlah Hajat Hajat Kita Doa Doa Permohonan Kita Itu Itu Tidak 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 Ditingin oleh Ustaz Karena Hajat Hajat Kita Bisa Berbeba Banyak Dengan Ustaz Kita Kau Allah Katanya Lalu Sa'al Tabi Dihab Aba Bil Kapri Labal Wukallahu Azzawajalla Iyaha Bikaramihi Wa Kabli Domi Allah Sekiranya Kamu Mempunyai Permohonan Yang Banyaknya Sebanyak Bilangan Tetes-Tetes Hujan Dari langit, Allah akan sampaikan kamu kepada permohonan ini dengan segala anugrah dan karunianya begitu di dalam hadis ini, oke kalau tidak ada pertanyaan, ibu-ibu bapak-bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz, maaf nih saya new comer, jadi gak tau Imah Mahdi, maaf ciri-ciri kedatangan Imah Mahdi itu seperti apa, terus Imah Mahdi itu sekarang dimana maaf, terima kasih, Assalamualaikum saya sebetulnya harus minta maaf kepada ibu karena menjelaskan Imah Mahdi, jadi maaf juga pertama Imam Mahdi itu adalah Imam yang kedua belas dari rangkaian keluarga Nabi dimulai dari Imam Ali Imam Hasan, Imam Hussain, Imam Ali Ibn Hussain, Muhammad Ibn Ali Ja'far Ibn Muhammad, terus sampai yang kedua belas adalah Muhammad Ibn Hassan yaitu yang kita lazim terkenal sebagai Imam Mahdi beliau lahir pada malam Nisbu Sa'ban pada tahun 255 Hujriyah tapi kemudian beliau gaib nah Imam Mahdi Assalamualaikum lahir tapi kemudian beliau baik gaib itu ada dua macam ada gaib mutlak seperti gaibnya jin bagi kita itu mutlak semua manusia tidak ada yang melihat jin kecuali orang-orang tertentu aja yang kecil sekalian jumlah itu juga mungkin yang dilihat bukan jinnya tapi penampakan satu apa gaib yang relatif gaib yang nisdi Imam Mahdi itu gaib buat kebanyakan kita tapi buat segelintir orang kelompok kecil dari orang-orang yang sales yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Mahdi itu hadir bahkan membimbing mereka dalam perjalanan rohaninya menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang-orang tarekat misalnya tarekat Naksabandiyah yang pemimpinnya kemarin Batang dengan janggut yang panjang saya pernah dibuat oleh beliau itu oleh tarekat Naksabandiyah itu dan saya diberi amalan yang pertama saya dengar sebelum subuh anda harus mengucapkan Wah Mahdi Adrikni Wahi Mahdi jemputlah aku sebelum salat subuh Ustaz Agus yang pernah berjumpa waktu haji dengan rombongan tarekat Naksabandiyah yang katanya mereka percaya bahwa pada haji itu mereka akan menemui Imam Mahdi Jadi buat orang-orang tertentu Imam Mahdi itu tidak gaib sebetulnya Imam Mahdi masih membimbing kita secara ruhania kalau pada masyarakat Iran yang bersalah betul kepada Imam Mahdi dan sudah mengenal Imam Mahdi mungkin ketika maka mereka melek sudah mendengar nama Imam Mahdi itu apabila mereka mendapat kesusahan atau apapun mereka memanggil sohibuz zaman pemilik zaman itu mereka memanggil Imam Mahdi dan di Iran sekarang ini ada sebuah buku yang isinya melatorkan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Imam Mahdi kisah orang-orang pernah berjumpa dengan Imam Mahdi yang dites oleh para ulama ulama itu menjadi lie detector untuk menguji apakah beritanya itu bohong atau tidak dikumpulkan para ulama di sidang dan mereka bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa orang yang mereka ketemui itu adalah Imam Mahdi yang mentawar dan saya punya cerita tidak masuk dalam buku ini cerita ini waktu saya dakwah ke Jerman ke Hamburg saya menemui cerita ini dari masyarakat Islam di Hamburg kebetulan masyarakat para pengikut ahlul baik salamu'l yang percaya yang percaya kepada Imam Mahdi soalnya orang yang tidak percaya dengan Imam Mahdi tidak bakalan jumpa dengan Imam Mahdi untuk bisa berjumpa melihat Imam Mahdi itu kita harus percaya dulu jadi alih-alih seeing is believing yang ada adalah believing is seeing if you believe him then you see him if you don't believe him you never never ever see him waktu sampai di Hamburg itu ada cerita yang baru berlangsung beberapa lama jadi ada seorang ulama pemimpin masjid ada masjid Imam Ali di Hamburg itu satu-satunya masjid yang besar di Hamburg itu masjid Imam Ali pemimpin masjidnya itu satu saat saya sedang berjalan di pinggir jalan lalu ada anaknya melomparkan bola bola itu ditangkap oleh seseorang di situ ada seorang berdiri memakai jubah agak aneh juga pada kota Hamburg ada seorang pakai jubah gitu menangkap bola itu kemudian dikembalikan lagi dia tidak sabar ini mungkin siapalah yang datang di situ itu tapi yang mengejutkan dia ialah di jalan itu ada orang lewat orang itu seperti masuk hologen gitu jadi masuk saja ke situ dan setelah itu orang itu pergi menyebarkan harum yang semerbak dan menghilang di sebuah lapangan di situ orang itu terkejut tapi orang itu meyakini bahwa itu pada adalah sohibu zaman sehingga setelah itu bola itunya bola basket bola basketnya diperebutkan dikerat-kerat orang memperbutkan mau mengambil bola basket yang pernah disentuh oleh sohibu zaman tapi di beli di ternat satu sempat satu saat pergi ke Hamburg tanya tentang peristiwa ini di Hamburg itu saya sendiri percaya ajalah supaya saya juga bisa melihat Imam Mahdi abjallallahu sarujahu syarif itu karena banyak orang bisa berjumpa dengan Imam Mahdi itu pada waktu melakukan haji apabila dia memang berkeinginan kuat dia berdoa kepada Allah ingin berjumpa dengan Imam Mahdi walhasil Imam Mahdi itu sebetulnya tidak baik mutlak dia bisa ditemui oleh orang-orang yang Allah menghendaki untuk bisa menemuinya dan dia masih membimbing kita secara ruhaniyah apalah kita dipertanyaan ibu itu oh ciri-ciri kedatangannya ya itu susah itu ciri kedatangannya kalau kita ketemu misalnya apa itu cirinya bahwa dia itu Imam Mahdi kan banyak orang akan bisa mengaku bahwa dia itu Imam Mahdi kan seperti yang terjadi tadi itu di Jakarta di Jakarta dengan Jus di Malaysia agak sulit ya itu saya menyebutkan ciri-cirinya kedatangan Imam Mahdi itu tapi nanti kalau Imam Mahdi itu datang kita akan betul-betul mengenal ciri-cirinya kita tidak akan terkepos dengan ciri-cirinya dia akan membawa bukti-bukti yang memberikan kepada kita keyakinan bahwa dia salah satu bukti itu ialah dan itu harus jadikan ukuran bahwa Imam Mahdi itu adalah sutra dari seorang Imam yang bernama Al-Hasan Al-Aswari jadi kalau saya tiba-tiba ngaku sebagai Imam Mahdi tanya siapa bapak saya eh ternyata bapak saya Rahmat bin Suja'i bukan itu saya bukan Imam Ustadz Agus tiba-tiba ngaku sebagai Imam tanya bapaknya beliau berkata nama bapak saya Arsal Al-Habsi oh enggak bukan karena nama ayah Imam Mahdi adalah Al-Hasan Al-Asqari bukan Al-Hasan Al-Habsi ada bukti-bukti yang pertama adalah siapa ayahnya dan yang kedua beliau adalah manusia susi yang sebetulnya kalau kita bicara dengan fitrah dan hati yang bening kita akan segera bisa membebakan mana yang susi dan mana yang tidak susi harus kita selidiki apakah orang itu betul-betul bersih dari dosa dan kemaksiatan karena Imam yang 12 itulah yang dijamin oleh Al-Quran jadi ciri yang paling utama adalah kesucian dirinya bahwa dia ini orang suci yang terlepas dari segala kemaksiatan baik dosa besar maupun dosa kecil saya kira itu pengantar pertama tentang Imam Mahdi itu gimana batangnya tidak boleh kita menentukan kapan batangnya ada sebuah riwayat sebuah harif yang mengatakan kazabal mu'akifun pasti bohonglah orang yang bisa menentukan kapan datangnya jadi kalau tiba-tiba abad kebalik mengatakan oh bakal datang pada tahun 2005 ada yang mengatakan bakal datang tanggal 9 bulan 9 tahun 99 itu pasti bohong kazabal mu'akifun pasti bohonglah orang-orang yang menentukan waktunya jadi kalau saya juga ditanya kapan itu Imam Mahdi itu hadir lalu saya menentukan saya pasti bohong dan saya tidak mau bohong jadi tidak tahu saja kenapa kenapa Imam Mahdi digaibkan tadi saya sebutkan sebetulnya Imam Mahdi itu tidak gaib betul buat sebagian orang Imam Mahdi itu hadir nah tapi pertanyaan kenapa dia digaibkan dari kita dari orang-orang seperti kita ini kenapa tidak dihadirkan sekarang ini saya tidak tahu jawabannya kebijakan Tuhan disitu tidak saya ketahui sebetulnya bisa saja saya cari-cari penjelasan terperinci panjang sampai saya bakir sadar menulis sebuah buku mengapa Imam Mahdi itu gaib dulu jelaskan secara terperinci yang terlalu panjang kalau saya sampaikan pada kesempatan ini tapi saya mungkin bahkan mau kasih penjelasan dari ayatullah itu seorang mubalik terkenal di seherat dia menjawab pertanyaan itu kenapa Imam Mahdi digaibkan dia jawabnya begini bayangkanlah ketika ada sebuah permpatan jalan disitu ada lampu untuk menerangi jalan dipasang lampu itu orang melempari lampu itu sampai pecah pasang lagi lampu yang kedua lempari lagi sampai pecah pasangi seluruh lampu itu sampai kepada lampu itu sudah sebelah dipasang semua dilempari orang kemudian yang kedua belas ini tidak dipasang dia disimpan lebih dahulu menunggu sampai manusia itu mencapai tingkat kecerdasan untuk siap menerima lampu itu karena itu sejarah para imam itu semua tidak diakui oleh umatnya tidak diterima sekarang pun siapa diantara kita hanya sedikit diantara kita yang mengenal Imam Mahdi ini sehingga kalaupun Imam Mahdi itu datang sekarang hadir pasti sebagian besar umat Islam itu menolaknya dan karena besarnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala belum dimunculkan itu sebelum seluruh umat manusia ini mencapai satu tingkat keruhanian yang bisa menerima kehadiran Imam Mahdi itu dihadapan mereka supaya tidak lagi dibunuh seperti Imam sebelumnya itu Imam Ali itu dibunuh ketika dia salat pada tanggal 17 Ramadan Imam Hasan dibunuh oleh istrinya dengan racun Imam Husein dibunuh oleh sesama umat Islam lagi yang bunuh Imam Husein itu sesama umat Islam lagi jadi itu seperti lampu yang memukulnya yang memukulnya itu itu orang yang memerlukan cahaya itu kemudian Imam Ali Zainal Abidin itu juga dibunuh dengan racun Muhammad Al-Baqir dibunuh dengan racun juga jadi itu para imam itu santu yang kesebelas itu semuanya syuhabat semuanya syahid dan terbunuh dan lampu yang kedua belas itu diamankan lebih dahulu sampai ibu siap menerima sebatangan dia sekarang pun kalau ada yang sudah siap itu dipertemukan dengan dia dipertemukan dengan lampu Wallahu Ala salat 4 rakaat yang kuhunya 100 kalau sudah mengerjakan yang 4 bukan tidak usah boleh usah ya itu semua pilihan pilihan sesuai dengan kemampuan kita boleh memilih satu diantaranya boleh milih dua diantaranya boleh juga memilih semua itu terserah kepada kita itu kan seperti di dalam hadis nabi ketika menyambut bulan syaban nabi mengatakan pada bulan syaban ini ada dua pohon yang di dekatkan kepada kita ini satu pohon suba dari surga satu lagi pohon zakum yang direndahkan sabang-sabangnya kata nabi demi Allah aku melihat ada orang islam yang berpegang kepada satu cabang saja ada yang pegang dua saja dan demi Allah aku melihat Ammar bin Yasir memegang seluruh cabang tohon suba itu dan tohon itu melemparkan Ammar bin Yasir ke surga kepada Rasulullah aku melihat juga orang-orang itu berpegang kepada tohon zakum tohon neraka itu dengan memilih untuk berbuat buruk juga ada banyak alternatif tidak ada yang memilih satu keburukan saja dia pegang pada satu dahan tohon zakum ada yang pilih dua dan demi Allah kata nabi aku melihat orang munafik itu memegang seluruh bahan tohon zakum itu dan tohon zakum itu melemparkan dia ke neraka sekarang ini nanti di malam kita akan berpegangan kepada tohon tohon tuba itu ada yang memegang bahan tohon tuba dalam bentuk salat 4 rakaat setiap rakaat 100 ada yang pegang kepada bahan yang terdiri dari 100 rakaat ada yang pegang juga kepada zikir aja itu subhanallah walhamdulillah walailallah walauhu akbar itu paling gampang dan paling murah tidak memerlukan energi tambahan ada juga yang berpegang kepada semua itu sekiranya rasulullah saya berkata demi Allah aku melihat jemaah sehati itu memegang seluruh pohon bahan itu diantara pohon yang dipegang oleh ibu-ibu nanti itu dan bapak-bapak ialah pohon mendoakan orang tua kita mendoakan keluarga kita yang sudah mendahului kita wabil khusus mendoakan guru kita yang mengajarkan kepada kita keusamaan malam misku sa'ban itu saya juga mendoakan bapak-bapak ibu-ibu insyaallah pada malam ini kita saling mendoakan bersama-sama doakan juga seluruh bangsa ini yang sekarang tidak cintinya dilambah sekelas kemelut demi kemelut diantara doa malam misku sa'ban adalah doa disininya nanti ada doa ya Allah jangan berikan kepada kami penguasa yang tidak menyayangi kami wahai yang paling penyayang dari segala yang penyayang kita sebetulnya mendoakan seluruh bangsa ini agar kita memperoleh para pejabat kelompok elit yang lebih sayang kepada kita ketimbang kepada kedudukan mereka sendiri terakhir sebagai pengantar kepada malam misku sa'ban kita bermohon mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua kekuatan untuk menjalankan ibabah-ibabah di malam ini Al-Fatiha